Jilajob terkini, kemana arah koalisi PAN Gerindra Kabupaten Jilatap? Ini kata Ketua DPD PAN Kabupaten Jilatap, Hanafi, Eklosif Journal Media. Jelang Pilkada 2024 Kabupaten Jilatap, Partai Politik terus lakukan komunikasi politik terbaru. Gerindra PAN tanda tangani berita acara untuk kemenangan Pilkada 2024. Apa kata Ketua DPD PAN Kabupaten Jilatap, Hanafi, terus suruh Pilkada? Dengan DPC, dengan semua pemerintah untuk pemberhentukan tes Pilkada. Untuk Pilkada yang dipercayai oleh Pak Arman, untuk lobi-lobi penjaringan cabuk dan cawabuk pada pemiru Pilkada yang akan datang. Kemarin masyarakat tahu kalau Partai PAN sudah merapat dengan Gerindra Pak. Ini bagaimana Pak, ceritanya Pak? Itu memang instruksi dari DPD untuk bisa berkoalisi dengan Gerindra. Dan itu sudah dilakukan. Namun koalisi itu adalah koalisi Partai. Untuk cabuk dan cawabuknya belum kita tentukan. Yang nantinya akan ada penjaringan di internal yang dipimpin oleh Pak Arman. Selain ke Gerindra, itu ke mana lagi Pak, harapannya Pak? Ya kita semakin banyak anggota koalisi semakin bagus. Karena akan menambah kekuatan kita jaringan kita. Antara lain Pak, bisa disebutkan Pak dengan siapa? Ya kita sudah membahas dengan PKB, sudah membahas dengan Polka dan Partai-Partai yang lain. Artinya tinggal nunggu rekom dari pusat ya Pak, arah ke mana gitu ya Pak? Karena semuanya tidak lepas dari kebijakan pusat lagi. Oke.